Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Kejayaan Majapahit dan mitos-mitos misterius yang menyelubunginya Ditulis oleh Tritus Julan, Jumat 26 Februari 2021 Nusantara menyatu dalam panci-panci kejayaannya Majapahit yang didirikan Radenwijaya menyelma menjadi kekuatan adidaya di muka bumi Wilayah kekuasaannya mementang di Kepulauan Nusantara Raja pertama yang memiliki nama asli Nararya Sanggramawijaya itu Bertakta pada tahun 1293-1309 Masehi Dengan gelar Kertarajasa Jayawardana Masa kemasan Majapahit terjadi saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Hayemuruk Tahun 1350-1389 Raja keempat Majapahit Mendapat sokongan penuh dari Mahapatih Gajah Mada Putra Tribwana Wijaya Tunggadewi itu Mampu menyatukan seluruh Nusantara Hingga akhirnya runtuh pada sekitar tahun 1500 Masehi Nagara Kertagama menyebutkan Wilayah kekuasaan Majapahit Meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan Hingga Indonesia bagian timur Termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi Hingga sebagian Maluku Dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina Burma dan Thailand Beda kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit Ekspansi Majapahit juga merambah kekerajaan di semenanjung Malaya Yaitu Malaysia dan Brunei Termasuk Singapura Serta sebagian Thailand dan Filipina Konon Angkatan Laut Majapahit sangat kuat Sehingga disebut sebagai Talasokrasia atau Penguasa Laut Kisah Kejayaan Majapahit dan mitos-mitosnya masih hingga kini harum terdengar Bahkan mitos-mitos tersebut menghadirkan misteri yang sulit dipecahkan Salah satu mitos Di balik kejayaan Majapahit adalah Kamal Padak Ada mitos di balik kebesaran Majapahit yang saat ini tak banyak orang tahu Sejarawan Mojokerto Ayuhanafik mengatakan Jauh berabad-abad sebelum Majapahit Konon Empu Barada yang merupakan guru Prabu Air Langga Diminta untuk membagi wilayah Kerajaan Kahuripan Menjadi dua wilayah Lantaran bingung memilih dua putranya untuk menjadi putra mahkota Pembelahan wilayah ini tersatat dalam serat salon arang Nagara Kertagama dan Prasasti turun yang dua Maka terciptalah dua Kerajaan Baru Kerajaan Barat disebut Kadiri Berpusat di Kota Baru yaitu Dahak Diperintah oleh Sri Samarawijaya Sedangkan Kerajaan Timur disebut Jenggala Berpusat di Kota Lama yaitu Kahuripan Diperintah oleh Mapanji Garasakan Konon katanya saat itu Empu Barada terbang membawa kendi berisi air Air itu kemudian yang memecah kedua wilayah Maka jadilah sungai berantas Saat terbang itu kain yang digunakan Empu Barada Menyangkut di pohon asem yang sangat tinggi dan besar Kemudian Empu Barada mengeluarkan sabda Pohon tersebut menjadi pendek Akhirnya disebut Kamal Pandak katanya Pasca insiden tersebut Empu Barada memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan Prosesi pembelahan wilayah itu sampai tuntas Kemudian ia berdiam diri dan memutuskan untuk bertapa dan menetap di Kamal Pandak Konon Raja-Raja setelah Air Langga Mencari lokasi di mana Kamal Pandak tersebut Diyakini kerajaan yang berdiri di atas Kamal Pandak Bakal bisa menyatukan kerajaan di Tanah Jawa Mitosnya Kamal Pandak itu ya di Trawulan Tempat kerajaan Majapahit Karena pindah ke Trawulan Majapahit bisa menyatukan Nusantara Dalam Nagar Kertagama Wilayahnya meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur Termasuk Semenanjung Malaya Tumasik atau Singapura Serta sebagian Thailand dan Filipina Pada masa kekuasaan Hayamurup Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu yang sangat besar Bahkan tergolong kerajaan yang kaya raya Hal itu dibuktikan dengan sisa-sisa peninggalannya Termasuk dari cerita dan buku-buku yang ditulis sejumlah orang yang pernah mengunjungi kerajaan Majapahit Mitos kabut tebal yang selalu menyelimuti wilayah kerajaan Majapahit itu memang ada Saat itu Prabu Hayamurup bermimpi Kudang perbendaharaan yang menyimpan koin-koin emas diselimuti kabut putih pekat Raja keempat Majapahit ini lantas meminta agar penjagaan di kudang penyimpanan itu dijaga ketat Malam berikutnya memang terjadi kabut di kudang penyimpanan dan terjadi pencurian Sejumlah koin emas hilang Kejadian itu berulang hingga dua kali Saat kali kedua inilah penjaga sempat memergoki dan mengejar pencurinya Saat dikejar ternyata pencuri itu masuk ke dalam keraton Kondisi keraton pun begitu rame kala itu Patih Gajah Ngon kala itu ikut serta mengepung ke daton Dimana lokasi itu merupakan tempat peristirahatan Prabu Hayamurup Gajah Ngon kemudian masuk ke dalam ke daton Sementara prajuri terus berjaga di luar menunggu ababa sang patih Saat dicek Gajah Ngon ternyata di dalam ke daton hanya ada Prabu Hayamurup Tidak ada pencuri Selang dua tahun kemudian Tepatnya pada tahun 1389 Prabu Hayamurup mangkat Sejak itu kabut putih selalu menyelimuti ibu kota kerajaan sampai saat ini Mitosnya kabut itu adalah cara Hayamurup melindungi Majapahit Di wilayah Trawulon terdapat peninggalan Majapahit yang sangat dikenal yakni Candi Bajang Ratu Situs berupa penggunaan struktur batu patah ini diakini merupakan salah satu gerbang kecil di area kerajaan Majapahit Bentuk bangunannya berupa kapura beratap mirip dengan bentuk Candi Penataran di Belitar Situs Candi Bajang Ratu berdiri kokoh di desa Temon kecamatan Trawulon Diperkirakan didirikan pada pertengahan abad ke-13 Beberapa versi menyebutkan Bajang Ratu diartikan sebagai raja yang gagal Bajang berarti batal atau bisa juga diartikan kecil atau kerdil Sementara Ratu berarti raja Candi tersebut dibangun sebagai penghormatan kepada Raja Jaya Negara Atau yang memiliki nama kecil Kalagemet Konon karena Jaya Negara ini memerintah dalam kurun waktu yang cukup singkat Sejak tahun 1309 sampai 1328 Tak heran jika Candi Bajang Ratu memiliki mitos yang hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat sekitar Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Ada pantangan yang tak boleh dilanggar saat mengunjungi Candi Bajang Ratu Yakni larangan melintas tepat dari arah depan Candi hingga ke belakang Konon para pejabat yang datang ke lokasi tersebut diminta untuk memutar melewati sisi kiri atau kanan bangunan Candi Jika pantangan itu dilanggar maka kursi jabatan yang diembannya akan bergeser Bahkan hingga pejabat tersebut tak lama akan kehilangan jabatannya tersebut Demikian kisah kejadian Majapahit dan mitos-mitos misterius yang menyelubunginya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton